oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel karen bandera cuy dan bisa kalian lihat samping gue itu ada PC gaming ya nggak terlalu speknya nggak terlalu mewah-mewah banget ya standar lah untuk game-game saat ini dan editingnya setiap hari ini alasan gua beli PC gaming ini adalah gua pengen rehat sebentar dari dunia permotoran dan gua beralih ke computer gaming ini atau nanti next kita bakal bikin konten game software dan tutorial mungkin ya kebanyakan gaming dan gua bakal streaming nanti legend dan streaming apapun itu nanti kalian komen di bawah ya dan lanjut aja spek apa aja sih yang gua bakal di PC gaming ini kira apa aja oke oke ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apollo MC MCA 06 ini cuy micnya mic ini udah dilengkapi dengan tripod apa ini adaptor ya bracket lah ya bracket mic kalau bahasa motornya bracket mic dan ini ada busanya terus ada USB di card di micnya Apollo ini apa ya NJK Nemesis Apollo gitu cuy apa lengkapannya dan gue nyebutin harga dengan harga Rp200.000 di Tokopedia nanti gue bakal share linknya di deskripsi cuy dan lanjut ke mos gue pake El Chatros Jelly Bean U2000 mos ini sebenernya sih bawaan dari pas gue beli PC ini ya cuy jadi bawaan beli PC ini gue dapet yang full set lah kayak keyboard mos monitor CPU ini gitu loh cuy dan gue ngambil mosnya aja karena gue ingin bertema clear gitu lah putih-putih cantik gitu kan walaupun ya ada beberapa warna yang enggak masuk kayak hijau telur asin ini itu sama monitor warna hitung nggak apa-apa lanjut ke keyboard mechanical Swiss Blue RGB ini keyboard gue pernah review kalau kalian pengen nonton reviewnya langsung aja klik link di bawah ya cuy udah gue taruh dan terakhir adalah MOSFET MOSFET dari FANTEC MPR 800S itu special ya cuy special special edition yang berwarna putih ya cuy ini udah RGB untuk pemakaian sehari-hari wah gila sini gokil keren banget sumpah bahannya itu rubber ya bawahnya rubber anti keset anti apa merosot merosot ya guys ya ini digini-giniin aja aman cuy kagak jatuh enggak dan untuk RGB nya itu ada 14 mode RGB cuy wah keren banget gak sih gila emang ini lumayan lah ya enggak ya mewah lah dengan harga 200 harga barunya 200 ini gua beli bekas nanti linknya gua bakal ditaruh deskripsi cuy oke mungkin segitu aja ya review kali ini walaupun singkat ya gua bisa memberi info kepada kalian wawasannya gua sekarang ini udah rehat dulu di apa dunia permotoran gua mau terjun di dunia PC atau software atau game gitu kan karena gua sekarang ini lebih aktif di rumah cuy enggak di luar rumah oke gua tutup konten kali ini semoga bermanfaat ya guys ya jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar gua Karen Vendera undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh